Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tidak Saprimita dalam headline news harian poskota edisi Senin 28 Juni 2021 Seperti biasa, sejumlah berita utama akan kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, rumah sakit di DKI Jakarta kini kian selektif untuk merawat pasien COVID-19 Hal itu dilakukan lantaran tingginya angka keterisian tempat tidur Sejumlah layanan kesehatan di Jakarta kini mulai selektif dalam menerima pasien pendirita virus corona Menurut Gadis Kesehatan Bidiastuti, ada 3 kriteria prioritas bagi pasien yang bisa dirawat di RS Di antaranya, bergejala sedang, berat, hingga kritis Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada warga yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan Dapat melakukan isolasi mandiri di rumah maupun fasilitas isolasi lainnya yang disediakan pemerintah Selanjutnya, berita kriminal Sebuah video mempertontonkan arogansi pengendara Pajero Yang diduga merupakan anggota TNI Mengamuk hingga memecahkan kaca truk kontainer viral di media sosial Kronologi kejadian bermula saat truk kontainer yang dikemudikan korban Melaju di kawasan sunter Jakarta Utara Kaget ada sebuah mobil Pajero tiba-tiba berhenti di depannya Sopir truk itu pun spontan membunyikan klakson kendaraannya Namun pengemudi Pajero justru tak terima Dan langsung mendatangi sopir hingga melakukan penganiayaan Dan memecah kaca truk milik korban Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penanganan petugas Pemkap Tangerang bersama Forka Pimda Mengambil langkah tegas Untuk para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 Akan ditarik KTP dan juga kepemilikan SIM-nya Langkah tersebut dilakukan menyusul angka kasus COVID-19 Di Kabupaten Tangerang terus meningkat Bupati Tangerang Zaki mengatakan Berdasarkan hasil rapat terbatas Ada beberapa tindakan yang dilakukan Agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan Di antaranya yakni dengan menarik kepemilikan KTP dan juga SIM Tak lupa pihaknya juga selalu mengingatkan warga Untuk tetap di rumah saja agar penularan kasus aktif COVID-19 Bisa ditekan Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news Harian Postkota edisi Senin 28 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami Di www.postkota.co.id Saya tidak sabermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.